Selamat datang kembali di channel Hoka Rebit Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share sebanyak-banyaknya ya Halo halon loper, kalian tau gak sih berapa lama masa kehamilan kelinci? Pertanyaan ini mungkin memiliki jawaban yang berbeda dari tiap sumber Tapi secara garis besar, lama kelinci mengandung sekitar 29-35 hari Menurut Hoka Rebit, idealnya kelinci harus melahirkan maksimal di hari ke-33 setelah dibuahi Karena jika bayi terlalu lama di dalam perut, ukurannya akan semakin besar Sehingga sulit dikeluarkan dan bisa berisiko kematian pada bayi maupun induk kelinci Lalu, apa yang harus dilakukan jika induk kelinci tidak kunjung melahirkan? Jangan kemana-mana, simak video ini sampai akhir ya Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menginduksi kelinci tersebut menggunakan oksitosin Buat yang belum tau, oksitosin merupakan hormon yang berfungsi untuk merangsang kontraksi pada dinding rahim Sehingga mempermudah sekaligus mempercepat proses kelahiran Kebetulan nih, Hoka Rebit punya satu indukan yang sedang hamil Ini udah hari ke-32, tapi belum menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan So, langsung aja kita eksekusi Di sini Hoka Rebit pake dosis sebanyak 0,25 mili sesuai anjuran yang tertera pada label kemasan Bisa kalian lihat, dosis yang digunakan untuk kelinci relatif sangat kecil Jika dibandingkan dengan hewan lainnya seperti kucing atau anjing Yaitu 0,1 sampai 0,2 mili aja per kilogram berat badan kelinci Jadi dosis penyuntikannya juga harus disesuaikan dengan berat badan kelinci kalian ya Selanjutnya kita dudukan kelinci ke meja Masukkan jarum ke dalam daging di bagian paha Dan pastikan jarum tidak mengenai tulang seperti di video ini Setelah disuntik, segera masukkan kelinci ke dalam kandang Karena hanya selang 1 menit aja, kelinci udah siap untuk persalinan Terima kasih telah menonton! Oh iya, diantara kalian pasti ada yang bertanya-tanya Kok lahirannya nggak di dalam next box sih? Indukan yang telah disuntik oksitosin Wajar-wajar aja kalau lahirannya di luar next box Karena kontraksinya berlangsung sangat cepat Jadi mereka tidak memiliki cukup banyak waktu Untuk melakukan persiapan melahirkan di dalam next box Bisa kita lihat sekarang seinduk lagi ngebersihin badan anak pertamanya Dari sisa-sisa placenta dan darah yang melekat di badan bayi tersebut Kalau udah bersih kayak gini, langsung aja kita pindahin ke next box supaya nggak kedinginan Lanjut ke anak kedua Alhamdulillah lahirannya juga normal Normal disini maksudnya nggak sungsang ya Jadi kepala keluar lebih dulu Wah sayang banget nih Holland Loper Sepertinya anak kedua ini pinat Buat yang belum tau apa itu pinat Tenang aja Hoka Remit akan cantumin link videonya di description box ya Seperti biasa ya Akan selalu ada proses dimana induk linci memakan placenta Jadi yang kalian lihat disini bukan si induk yang sedang memakan bayinya Melainkan placenta dari bayi tersebut Wah udah ngeden berkali-kali Tapi anak ketiga kok belum brojol juga ya Kalau udah begini ada dua kemungkinan nih Holland Loper Pertama bayi lahir sungsang Dan yang kedua bayi berukuran lebih besar Waduh kasian banget Kayaknya bayinya nyangkut tuh Coba kita perhatiin lagi dalam tayangan yang lebih lambat Sayang sekali ya bayi ketiga ini lahir dalam keadaan sungsang Jadi Hoka Remit harus segera mengambil tindakan membantu proses persalinan kali ini Nah ini kondisi bayi ketiga setelah berhasil kita keluarkan Kondisinya cukup mengkhawatirkan ya dengan kaki yang sudah membiru Karena terlalu lama terjepit di lubang vagina seinduk Maaf bagian tadi tidak sempat Hoka Remit rekam Mengingat kondisi yang urgent dan sangat berbahaya Namun kabar baiknya bayi tersebut berhasil bertahan sampai hari ini Masih lanjut memakan placenta terakhirnya Meskipun sudah kehabisan banyak tenaga dalam melahirkan anak ketiga tadi ya Jadi benar ya Holland Loper Salah satu bayi tersebut terlahir binat Dan untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada video berikut Sampai jumpa di video selanjutnya